Oke teman-teman kita kali ini berbicara mengenai sebuah pekerjaan, sebuah proyek Wow seneng nih, bagaimana mendatangkan proyek dan segala macemnya Ini sesuai dengan pertanyaan banyak teman-teman yang bertanya atau bingung masalah Masa aku ini belum ada job, aku ini gimana 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 gitu segala macemnya Dari mana saya harus memulainya, apakah saya harus ikut orang Ataukah saya hanya menunggu job sambil bakar menyan gitu kan Ya sebenarnya begini teman-teman, semua itu berpulang kepada diri kalian sendiri gitu loh Sebenarnya job itu datang untuk apa dulu gitu loh Ada orang yang ingin dapat job atau mencari job atau ikut job Karena dia ingin mengasah ilmu gitu loh Satu Dia berangkat mulai dari magang dulu, setelah magang dia dipercaya Dia megang asisten 12 lah misalnya Sampai nanti levelnya akan naik ke asisten 1 gitu loh Oke, kenapa kita tidak mau mencemplungkan anak yang magang menjadi asisten 1 Kenapa? Karena kita tidak mau mengambil resiko Kalau terjadi sesuatu gitu loh Apakah kalian sudah siap bertanggung jawab jiwa dan raga Kalau terjadi sesuatu gitu loh Taruhlah misalnya begini Anda baru magang, tiba-tiba Anda minta di posisi askam asisten kamera 1 Oke, asisten kamera 1 pasang lensa Anda tidak tahu cara pegang lensa itu untuk memasukkan ke kameranya Tiba-tiba jatuh gitu loh Nah, apakah Anda bisa menanggung resikonya Itu pertanyaan saya Oke Karena itu kita mengukur kemampuan kita dengan sebuah resiko gitu loh Kalau anak yang masih belum bisa disiplin Saya tidak akan berani pasang dia di posisi paling depan Gitu loh Kalau dia salah posisi paling depan Produksion hancur gitu loh Shooting terbelangkalai Schedule gak pas Waktu molor dan segala macemnya Sudah pasti saya tidak akan taruh dia di posisi itu Oke Oke Sebenarnya begini Anda magang Yang mengakui Anda untuk bisa naik level itu bukan diri Anda gitu loh Aku magang Padahal aku bisa loh di asisten 1 Gitu loh Ini Anda yang berbicara Tetapi partner Anda, bos Anda, rekan Anda yang di depan itu Melihat dari cara kerja Anda di saat magang Dia bilang masih belum bisa naik posisi jadi asisten sekalipun Gitu loh Kenapa? Banyak poin-poin yang belum Anda lalui atau terpenuhi gitu loh Standarisasinya macem-macem Karena bekerja itu memang ada tiga untuk menjadi profesional Yaitu knowledge Terus skill Dengan profesi masing-masing ya Terus abis itu baru attitude Gitu loh Nah Anda bisa memenuhi ketiga ini gak? Gitu loh Gitu loh Nah ini dia yang menjadi sebuah masalah Terus Yang bisa menentukan Anda naik level dari asisten 3 ke 2 ke 2 ke 1 gitu loh Itu adalah chiefnya Anda Kalau Anda sebagai asisten kamera berarti si DP-nya lah yang Atau si kameramen operatornya lah yang bisa membuat Anda oke Lu udah bisa di posisi 1 sekarang Gitu loh Otomatis gaji juga beda Asisten 3, 2, 1 tuh beda Gitu loh Artinya begini men Kita memang sudah punya pengetahuan saat kita kuliah mengenai film Tapi apakah kita itu bisa uji lapangan? Ini yang paling penting Karena apa? Uji lapangan itu adalah skill Anda bisa mendapat ilmu pengetahuan dari kampus Anda Tetapi Anda mengolahnya di lapangan dengan segala macam bencana dan problem di lapangan Itulah skill Anda Gitu loh Mengantisipasi dan segala macamnya Anda harus pun ambil manajemen kerja Satu Manajemen diri Anda dulu yang paling utama Baru manajemen kerja Apakah Anda masih bisa bangun jam 5 pagi? Gitu loh Ini kan manajemen diri sebenarnya Nah ketika Anda sudah bisa bermanajemen diri Anda juga akan bisa bermanajemen dalam kerja gitu loh Ini yang paling penting untuk orang yang bekerja Karena kita kerja teamwork Beda kalau Anda seorang pelukis Mau Anda bangun jam 12 siang Belum mandi, belum bersikap gigi Masih bilaan gitu melukis Tiba-tiba bosen Anda tinggal lagi Suka-suka Itu gak apa-apa Karena Anda berdiri sendiri gitu loh Anda kerja sendiri Tetapi ketika Anda kerja dengan tim Otomatis Suka tidak suka Mau tidak mau Anda harus ikut dalam sistem Begitulah Oke Anda harus tahu risiko Gitu loh Kalau anak magang salah Masih enak Gitu loh Oh magang gitu loh kan Magang gitu kan Oh pantas magang gitu kan Masih enak dosanya bisa dihapusin gitu loh Tetapi Risiko yang dia lakukan Itu tidak se-fatal Gitu loh Risiko yang ada dalam Anak-anak magang Memang tidak diberikan Kepada risiko yang berdampak Fatal gitu loh Ya Tidak diberikan ke Risiko yang sangat fatal Sehingga ketika dia Melakukan Sebuah kesalahan Tidak terlalu fatal Gitu loh Oke Oke Ketika anda naik step yang berikutnya Anda punya beban risiko Semakin naik lagi Beban risikonya semakin tinggi Semakin naik lagi Bebannya semakin tinggi Risikonya Nah pertanyaan saya adalah Apakah anda siap Jiwa raga untuk menanggung risiko itu Kalau terjadi sesuatu hal Dua Oke Begitu Artinya Kita bekerja Dengan risiko Masing-masing Penata suara Punya risiko Masing-masing Kameramen Punya risiko Masing-masing Direktur Punya risiko Masing-masing Produser Editor Dan semua departemen Punya risiko Masing-masing Nah Merektim ini Seperti gear Di dalam mesin Gitu loh Nah Kalau Mesin ini Berputar Semuanya berputar Gitu loh Nah Apa jadinya Kalau salah satu Gear ini Tidak Berputar Gitu loh Atau mungkin Salah size Ya mesin Gak bisa jalan Gitu loh Gak bisa berputar Kalau dipaksain Juga akan rusak Gitu loh Akan menghacurkan Semuanya Gitu loh Nah Ketika Anda Sudah Terbiasa Untuk Mengantisipasi Lapangan Dan Meminimalis Risiko Dengan Treatment Anda Dengan Skill Anda Dan bahkan Anda Memberikan Sebuah Volume Yang besar Kepada Rekan kerja Anda Dan Production Kita Sudah Pasti ada Benefitnya Buat Production Buat 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 Perusahaan Nah Disitulah Anda Sudah Menjadi Sebuah Maker Gitu loh Nah Ketika Anda Tidak Bisa Melakukan Untuk Menanggung Risiko Saya Saratkan Anda Untuk Jangan Naik Dulu Karena Ini Akan Menjadi Beban Nanti Anda Kedepannya Gitu loh Taruhlah Stress Dulu Atau Anda Pindah Profesi Gitu loh Atau Anda Blacklist Sama Sekali Gitu loh Nah Sebenarnya Yang Mengatur Ini Semua Dari Jenjang ABCD Ini Sebenarnya Asosiasi Masing Masing Gitu loh Asosiasi Kameramen Asosiasi Asisten Kameramen Asosiasi Folus Fukur Asosiasi Sound Asosiasi Directing Asosiasi Assistant Directing Association Editor Assistant Editor Dan Segala Macamnya Mereka Yang Punya Treatment Seberapa Besar Anak Ini Bisa Naik Ke Jenjang Jenjang Gitu Oke Tidak Ada Yang Baku Dalam Kampus Misalnya Anda Lulus Sebagai Sutradara Di Kampus Belum Tentu Di Lapangan Anda Langsung Bisa Jadi Sutradara Ya Bisa Bisa Tapi Tidak Akan Lama Menurut Saya Dua Tiga Proyek Atau Empat Proyek Anda Sudah Selesai Gitu Nah Karena Itu Untuk Menerima Pekerjaan Kita Harus Bertanya Dulu Apakah Saya Ingin Mengasah Skill Saya Untuk Menjadi Seorang Profesional Atau Anda Hanya Butuh Uang Kalau Anda Butuh Uang Tentu Anda Akan Terima Proyek Itu Tapi Anda Belum Siap Menerima Resikonya Taruhlah Production Itu Gagal Berantakan Produser Marah PH Marah Anda Dituntut Dan Segala Macemnya Mengembalikan Uangnya Mereka Dan Segala Macemnya Tiba Tiba Anda Stress Dan Berending Di rumah Sakit Jiwa Gitu Kan Ini Kan Gak Bener Juga Artinya Begini Magang Atau Di Problem Yang Paling Paling Susah Ketika Anda Memulai Itu Anda Sudah Berkeluarga Anda Sudah Punya Anak Sudah Punya Istri Sehingga Tidak Ada Sumber Pemasukan Kecuali Anda Shooting Ini Yang Bahaya Nah Ketika Anda Memulai Untuk Shooting Pun Posisi Anda Itu Masih Bawah Sekali Ini Yang Repot Kadang 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 Inilah Godaan Orang Kenapa Dia Harus Mengambil Di Posisi Yang Paling Tinggi Dengan Resiko Yang Tinggi Juga Taruh Dia Akan Nekat Menjadi Seorang Kameramen Tiba Tiba Gambarnya Gak Bagus Semua Atau Out of Fokus Mati Kita Semuanya Dan Itu Gak Dicek Lagi Ketika Udah Selesai Diediting Baru Ketahuan Segala Macemnya Berantakan Semuanya Oke Oke Inilah Yang Disebut Resiko Ketika Anda Belum Jago Banget Untuk Berantem Tiba Tiba Lawan Anda Ini Orang Yang Sudah Depokannya Banyak Banget Babak Belur Anda Gitu Kan Anda Harus Berguru Lagi Anda Harus Berguru Dan Belajar Lagi Gitu Begitu Jadi Semua Ini Kembali Kepada Diri Kita Masing Apa Yang Kita Mau Cari Saya Pengen Cari Pengalaman Dan Skill Uang Sosolah Gitu Ada Orang Yang Aduh Aku Harus Cari Duit Nilainya Segini Karena Bini Gue Udah Kredit A Kredit B Kredit C Sudah Ditagi Para Utang Utang Piutang Di rumah Jadi Gue Harus Memenuhi Uang Seangka Segini Dan Gue Pengen Bekerja Terus Cari Sana Cari Sini Oke Saya Bisa Saya Bisa Jadi Ini Tenang Saya Punya Gini Dengan Bombalan Anda Dan Akhirnya Kebetulan Orang itu Percaya Sama Anda Dan Tanya Hasilnya Berantakan Dan Segala Macemnya Begitulah Kira-kira Untuk 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 Masalah Yang Ada Saat Ini Seperti Itu Jadi Semuanya Berpulang Kepada Apakah Diri Anda Mau Apa Itu Yang Paling Penting Kepada